Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Berhasil kita masak tahu berserta daging ya teman-teman ya Disini namanya Mabotaufu ya Kalau di Indonesia mungkin ya tahu ya Misalnya disini ada bahannya daging, terus ada bahannya juga tahu Dan disini bahan-bahannya teman-teman ya Jadi seperti ini bahan-bahannya Oke disini ada tahu, ada daging ya Dan disini ada merica buku, ada caos tiram Dan disini ada kaldu ya Ini nanti buat kuahnya sedikit ya Ini pakai kaldu ayam ya Dan disini ada kecap asin, juga ada tepung maizena Ini nanti untuk pengentalnya ya Dan disini juga ada gula Oke teman-teman, kita racik sekarang ya Dan kita sisikan semuanya bahan-bahannya Kita sisikan tahunya dulu Dan disini kita akan membumbui Apa namanya Dagingnya ya Kita bumbui dagingnya dulu Nanti untuk mengoseng Kita pakai bawang putih sama daun bawang Oke Sebelumnya kita mau membumbui dulu Yaitu kita pakai Penyedap rasa ya Kita pakai penyedap rasa sedikit Dan kita pakai minyak wijen Ya ini minyak wijennya Kita pakai minyak wijen Kita pakai minyak wijen Dan disini ada gula Kita pakai gula sedikit ya Dan disini kita pakai Kecap asin Merica bubuk ya Oke Setelah itu kita aduk-aduk ya Seperti ini Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk ya Seperti ini teman-teman Ya Seperti ini hasilnya ya Tebingnya Oke Setelah itu tahunya Kita iris-iris dulu Ini kita sisikan dulu ya Tahunya kita iris-iris dulu Kita potong-potong tahunya Seperti ini Oke Kita pakai disini Jadi bahannya ini Ya Bahannya ada dua Tahu sama Datingnya Teman-teman kita Disini bumbunya pakai bawang ya Cuma bawang putih ini aja ya Teman-teman ya Dan disini kita pakai Daun bawang sama bawang ya Jadi ini kan bumbunya Ini bumbunya ya Ada tahu Ada daging Dan juga ada Daun bawang Serta jahe Oke Oke teman-teman Kita panaskan wacan dulu ya Kita panaskan dulu wacannya Dan kita masukkan Bawang ya Jadi disini bawangnya kita osen-osen dulu Kita tambahin Kita tambahin Daun bawang ya teman-teman ya Supaya secep ya Kita tambahin daun bawang ya Oke Ini daun bawang ya Kita osen-osen Kita masukkan Dagingnya Jadi kita masukkan daging Kita masukkan ya Dagingnya Ini dagingnya Tidak agak besoklatan ya Jadi sudah terbun Mau harum ya Oke Setelah itu Kita bikin adonan dulu Di lakok ya Kita bikin adonan Untuk cairannya ya Atau untuk Kita bikin Saus tiram Lalu kita tambahkan Penyedap sedikit ya Ada Kecap asin Dan kita tambahkan Gula sedikit teman-teman Kita bikin di sini dulu ya Oke Kita tambahin Untuk airnya Kita pakai Kaldu ya Di sini ya Jadi saya tidak pakai air Tapi saya pakai kaldu ya Supaya rasanya Supaya rasanya Oke Gitu ya Oke Setelah itu Kita tambahin Daging lagi Ya Seperti ini Kita tambahkan sedikit Kaca pekat ya Kaca pekat ya teman-teman Nah Seperti ini ya Ini keca pekatnya Ini keca pekat Ini merknya Ya Keca pekat Kita tambahkan sedikit Oke Cukup ya Setelah itu Kita masukkan Di dagingnya tadi Ya Jadi kita masukkan ya Oke Kita masukkan di sini Kita aduk-aduk ya Kita besarkan apinya dulu Oke Setelah diaduk-aduk Kita masukkan Tahunya Seperti ini teman-teman Kita masukkan tahunya Dan di sini Kita tambahkan Daun bawang Teman-teman ya Jadi ini sudah masuk Ya Sudah masuk ya Kita tambahkan daun bawang Oke Kita aduk-aduk Sebentar Nah Kita tambahkan Kita tambahkan Bukan sebentar ya Jangan diaduk-aduk Terlalu lama Karena Kalau diaduk-aduk Terlalu lama Bisa Bacur Teman-teman ya Oke Setelah itu Kita tunggu sebentar ya Jika ada matang Kita masukkan Tepung maizena Yang sudah dicahitkan ya Terlalu maizena ya Yang sudah dikasih air Dan dikawitkan Oke Ini sudah ya Oke teman-teman Sudah matang Sudah matang ya teman-teman ya Jadi inilah namanya Mapo Taufu ya Ini ya Oke Inilah hasilnya teman-teman ya Jadi ini namanya Mapo Taufu Atau Namanya Apa namanya Tahu yang diukap ya Sama Ih Danat daging ya Oke Terima kasih buat teman-teman Kusemanya See you next time Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa